Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di pesantren Tafis Darul Kuran. Nama saya Raden Andika Bimo. Hari ini saya akan menemani teman-teman sekalian untuk bergeliling di area pesantren Tafis Darul Kuran. Gak sabar, yuk kita lihat. Didirikan oleh K.H.J. Yusuf Mansur pada tahun 2005, kini pesantren Tafis Darul Kuran terakh tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat pesantren Tafis Darul Kuran, Tanggeran. Pesantren Tafis Darul Kuran menyediakan dua jenjang pendidikan, yakni SMP dan SMA dengan konsep boarding school. Di sini ada dua kurikulum yang akan kalian pelajari, yaitu kurikulum kedinasan serta kurikulum Tafis Darul Kuran. Keduanya dipadukan dengan metode yang tidak akan memberatkan. Yang pertama kita akan melihat ruang kelas yang akan menjadi tempat kalian belajar. Suasana yang kosi dan juga dilengkapi dengan air kondisioner, membuat suasana belajar tidak akan gerah. Di pesantren, kalian tetap bisa mendapatkan wawasan yang luas dari berbagai macam referensi yang bisa didapatkan dengan belajar di lab komputer dan perpustakaan yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan menengok asrama dan kamar yang akan menjadi tempat tinggal kalian selama di Pondok. Dilengkapi dengan air kondisioner dan saran MCK di dalam, kalian akan berasa di rumah sendiri meski jauh dari orang tua. Setiap pesantren Tafis Darul Kuran juga memiliki masjid yang besar, layak dijadikan sebagai tempat ibadah dan kegiatan santri lainnya loh. Santren Tafis Darul Kuran memilih pengajar yang berpengalaman di ilmunya masing-masing, baik itu pelajaran umum maupun agama dan Tafisnya. Untuk bidang Tafisnya, bahkan dihasul langsung oleh para masyai yang merupakan pakar Al-Quran. Di bawah pimpinan Dr. Zaid yang merupakan perwakilan dari organisasi Al-Quran dan hadis dunia. Selain itu, di sini kalian juga bisa mengambil kelas sanat, jadi bacaan kalian secara ruwayat akan tersambung ke Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, kalian juga dapat belajar seni kaligrafi langsung dari ahlinya, sekaligus mengambil sanat di bidang kaligrafi. Tadi kita sudah melihat ruang asrama dan kelas, sekarang kita lihat lagi yuk fasilitas penunjang yang akan membuat kamu semakin betah tinggal jauh dari orang tua. Terima kasih telah menonton! Setelah lelah belajar dan latihan at school, kalian dapat melepas penat sambil koko sama teman-teman di Kufi. Sebagai institusi pendidikan, pesantren Tafis dan rukuran juga banyak mendapat prestasi dan penghargaan, seperti lembaga Tafis terbaik di dunia dan masih banyak lainnya. Selain itu, lulusan pesantren Tafis dan rukuran juga banyak diterima di kampus dan universitas lain, baik di dalam maupun luar negeri, dengan bermacam bidang studi berbekal nilai-nilai Al-Quran. Gimana? Masih ragu masuk pesantren? Ayo gabung bersama kita dan jadi apapun yang kamu mau.